Saudara demi memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo melakukan kerjasama yang ditandai dengan penanda tanganan nota kesepahaman dengan tiga instansi mitra kerja pada Senin 28 November 2022 di Gorontalo. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menanda tangani nota kesepahaman bersama Kanwil Kementerian Agama, Kanwil Pertanahan, serta Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo yang dilakukan pada Senin 28 November 2022. Bentuk kerjasama yang dilakukan diantaranya penggunaan aplikasi penyampaian informasi hasil persidangan di Pengadilan Tinggi Agama yang nantinya bisa langsung diakses masyarakat hingga ke kantor pelayanan agama tingkat kecamatan secara cepat. Demikian juga persoalan yang bersinggungan dengan penyitaan dan eksekusi kaitan dengan kasus yang ditangani Pengadilan Tinggi Agama. Tentunya akan berkaitan dengan Kanwil Pertanahan serta Kantor Kekayaan Negara dan Lelang. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan secara cepat dengan hasil yang maksimal. Kegiatan ini, nota kesepahaman ini, itu dilaksanakan adanya kesadaran masing-masing instansi untuk menyadari bahwa kami semua ini adalah institusi yang diberi tugas oleh negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan ada sebuah kesepahaman bahwa di dalam rangka untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, itu diperlukan ada kolaborasi, diperlukan ada kemitraan antara instansi sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing. Usai penanda tanganan nota kesepahaman, pengadilan tinggi agama Gorontalo langsung menggelar bimbingan teknis kepanitraan dan kepegawaian yang melibatkan mitra kerja terkait seperti Kanwil Pertanahan dan instansi terkait lainnya. Diharapkan dengan penanda tanganan kerjasama ini dapat langsung ditindaklanjuti di seluruh jajaran sehingga secara cepat dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terima kasih telah menonton!